Intro Hai guys, selamat datang kembali Tadi malam, Lisa berhasil mendarat di bandara Charles de Gaulle, Paris, Perancis setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam dari Korea Setelah mendarat, terlihat Lisa berjalan menuju mobil di mana sudah banyak para penggemar dan reporter yang menunggu kedatangannya Namun, agaknya perjalanan kali ini tidak terlalu kondusif karena Lisa terlihat kesusahan untuk berjalan dengan banyaknya orang yang mengurubunginya Para penggemar maupun orang biasa terlihat sangat antusias untuk meminta kedatangan serta memotret Lisa Hal ini membuat khawatir para penggemar Namun, hal itu tidak terlalu terasa saat para fans mengetahui bahwa para pengawal setelah staff agensi sangat protektif melindungi Lisa Beberapa tangkapan kamera, para bodyguard berusaha menahan orang-orang untuk tidak terlalu dekat dengan Lisa dengan berbagai hal Yang menjadi perhatian fans, salah satu bodyguard sampai menggunakan payung untuk membukakan jalan agar Lisa bisa segera sampai di mobilnya Hal ini membuat hati penggemar tersentuh dan banyak dari fans di Twitter mengucapkan terima kasih atas kerja bodyguard yang selalu sigap untuk melindungi Lisa Di sisi lain, fans juga terharu atas kesederhanaan Lisa Meskipun dia pasti lelah saat penerbangannya Namun, dia masih menyempatkan memberi tanda tangan untuk penggemar Selain itu, Lisa juga terlihat sangat bahagia dan selalu tersenyum ke kamera Lisa juga beberapa kali menjawab pertanyaan penggemar serta mengambil bunga yang diberikan oleh penggemar Hal ini semakin membuat fans sangat mengaguminya Selain itu, testimoni lain dari fans yang hadir yang bertemu dengan Lisa mengatakan bahwa Lisa sangat wangi seperti surga Hal ini membuat iri fans lainnya Ayo, siapa di sini yang ingin bertemu Lisa secara langsung? Komen di bawah hal apa yang akan kamu lakukan jika itu terjadi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya